Ya, masih dari Ibu Kota Pemirsa, hari ini Pasar Senen Blok 3 diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berbeda dengan Blok 3, para pedagang Blok 6 Pasar Senen menagih janji Pemfrop DKI untuk merevitalisasi atau permajaan blok mereka. Para pedagang menggeluhkan kondisi tokonya sudah sangat tua, berbau dan sudah tak layak lagi untuk berjualan. Pasar Senen Blok 6 kondisinya sangat memprihatinkan. Bangunan pasar sudah tua dan kondisinya sangat buruk. Selain membahayakan, juga sudah tidak representatif untuk berjualan. Pasar terlihat lengang, tidak begitu banyak aktivitas jual-beli. Bau menyengat dengan lantai berlumpur sudah dirasakan sejak memasuki parkiran. Pasar ini telah dijanjikan untuk revitalisasi sejak 2010, namun hingga kini belum juga dilakukan. Kabar akan dipindahkannya para pedagang ke tempat penampungan sementara di Sambut Gembira. Karena para pedagang mengeluh, kecilnya ukuran kiosk mereka yang hanya berukuran 1 meter. Keluhannya ya kita harus mengerti lah, alhamdulillah sudah dapat penampungan ya. Omset pasti agak kurang. Satu, kurang nyaman. Kedua, akses parkir tidak ada. Ya kita harus, pedagang juga memahamin lah itu. Manajer PD Pasar Jaya Muhammad Pane mengatakan, untuk pedagang Blok 6, tempat penampungan sementara telah disediakan dan akan dipindahkan pada Januari mendatang. Selain sepi pembeli, keselamatan mereka juga terancam, karena puing-puing gedung kerap berjatuhan akibat usia gedung yang sudah tua. Sehingga pedagang berharap kepada Pemprov DKI agar merevitalisasi pasar mereka. Dari Jakarta, Wan Aniska Iman Sugianto, Ainyus, melaporkan.